Oke langkah Langkah pertama Langsung kita rekam aja Udah cukup lah itu buat sampelnya Selanjutnya langsung kita review aja Nah temen-temen Kita kenalkan ini namanya Sony Recorder Nah ini Mic Boya BYM1 Mic Boya BYM1 ini Dicolokkan ke Sony Recorder Sony Recorder ini seri ICD-PX470 Nah file yang dari sini formatnya masih mp3 Nah ini ada colokan USB-nya Nanti kita transfer ke Ke hp yang buat nyuting itu Nanti dijadikan satu sama file videonya Paham ya? Oke langsung aja kita ke Tahap selanjutnya Transfer Transfer ini File mp3 ini ke HP itu Ini micnya saya matiin dulu Nah kita sekarang udah masuk ke galeri HP Tadi file-nya yang dari Sony tadi Udah saya transfer ke hp ya Nah ini Sekarang kita Ubah namanya Biar nanti Gampang 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 Menemukannya Kita kasih nama aja Apa ya Apa ya Kita Brul Nah ini formatnya mp3 kan Terus kita Oke Setelah itu Kita keluar dari file manager Menuju ke Lexis audio Audio editor Ini aplikasi buat Mengedit ya Mengedit audio Nanti ini saya tambah Saya tambahkan Equalizer sama Reverb Tipis-tipis lah Biar lebih Cetar Nah kita Klik Open Yang ada di atas itu Tengah Nah ini ada file namanya Getable tadi Kita Klik Terus kita Open Ini bawah Nah nanti dia muncul Seperti itu Nah saya pakai Lexis audio editor ini Biasanya untuk Menambahkan Equalizer Equalizer Compressor Compressor Sama reverb Kita Klik ini Yang titik tiga Di kanan atas ini Tau ya Ini loh Titik tiga Di kanan atas Kita klik Nah kita klik Efek Nanti ada di situ Kompressor Kita kasih Kompressor dulu Biar Volumenya Agak naik Tapi Jangan terlalu banyak Karena nanti Bisa pecah Suaranya Nah ini kita Apply Apply Yang di tengah ini Apply Artinya Si kompressor ini Kita terapkan di File Ngedabro Tadi Kita apply Klik All right Selanjutnya Kita kasih Equalizer Kita klik Efek lagi Kita cari Equalizer Nah ini Kita coba Apply Nah ini Bagus lah Lumayan Kita apply Lagi Apply Apply Ini yang tengah Ini Ayo lah Cuk 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 Kita tunggu Aja Sebentar Sambil Saya mau Nyeruput Kopi Dulu Oh Udah Nah Setelah ini Kita Kita kasih Reverb Tipis Tipis Saja Jangan Banyak 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 Kita klik Titik Tiga Di sebelah Kanan Atas Kita Klik Efek Kita cari Reverb Nah ini Reverb Kita klik Reverb Rift Ini kan Nanti Sampai Utak Utik Sendirilah Pasti Sampai Lebih Canggih Pastinya Soal Ini Teknologi Kita Play Dulu Oke Udah Segitu Aja Langsung Kita Apply Lagi Di edit Edit Ini Juga Sebenarnya Hampir Tidak Ada Bedanya Sebenarnya Sama File Mentah Ya Mungkin Ini Karena Keterbatasan Smartphone Tidak Kayak Komputer Nah Setelah Ini Kita Save Kita Save Itu Yang Di Atas Itu Ada Tulisan Save Itu Kita Kita Klik Aja Kita Klik Selesai Kita Klik Save Lagi Ini Gede Brul Oke Kita Tunggu Dulu Setelah Itu Kita Keluar 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 Ke Kita Cari Power Direktor Nah Power Direktor Ini Fungsinya Untuk Menggabungkan Antara File MP3 Yang Dari Sony Tadi Sama Video Yang Kita Shoot Lewat HP Langsung Aja Kita Klik Ini Kotak Tengah Ini Kita Kasih Nama Ininya Videonya Kita Kasih Nama Gede Brul Aja Gede Brul Oke Nah Kita Cari Kamera Ini Ini Yang File Video Dari Kamera HP Tadi Yang Buat Shoot Ngeshoot Tadi Dia Nah Ini Kita Klik Kita Tambahkan Ke Sini Kita Apply Ini File Mentah Ini Dari Yang Pertama Langsung Aja Kita Cari Pas Main Ini Ngopi Ngopi Ini Nanti Kita Potong Aja Ini Nah Ini Kan Yang Tadi Berarti Kita Motong Dari Yur Yur Tadi Mana Ini Batuknya Dihilangin Aja Menit Ke 41 Setengah Ini Kita Potong Kita Klik File Kita Itu Ada Gambar Cutter Sebelah Kiri Deretan Kiri Atas Itu Yang Nomor Tiga Dari Atas Ada Gambar Cutter Itu Kita Klik Aja Tik Nah Yang Sebelah Kiri Kan Ini Sudah Dipotong Yang Sebelah Kiri Kita Klik Aja Nah Setelah Kita Klik Ini Ada Gambar Tong Sampah Ini Sebelah Kiri Kita Buang Ter Jadinya Langsung Tadi Langsung Kita Ini Aja Kita Tumpuk Sama File MP3 Yang Dari Sony Tadi Ini Di Deretan Kiri Atas Ini Kan Ada Itu Gambar Media Yang Nomor Nomor Dua Dari Atas Yang Sebelah Kiri Nah Ini Kita Klik Kita Klik Yang Gambar Ini Apa Note Balok Ini Kita Klik Yang Musik Nah Kita Cari File Yang Namanya Gedabrul Gedabrul Mana Gedabrul Nah Ini Gedabrul Kita Tambahkan Ini Terus Nah Dia Jadinya Di bawah Seperti Itu Kita Tunggu Sampai Dia 100% Dulu Setelah Itu Kita Potong Oh Ya Ini Aplikasi Power Director Itu Ada Di Google Playstore Gratis Sama Kayak Lexis Audio Editor Tadi Berarti Aplikasi Yang Saya Pakai Itu Ada Dua Yang Satu Lexis Audio Editor Yang Satunya Power Director Ini 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 Bat Batuknya Kita Hilangin Berarti Dari Sini Ini Ini Kita Pas Di Ini Kita Klik Yang File Audio Lalu Kita Cutter Lagi Kayak Tadi Yang Kiri Kita Buang Kita Masukin Ketong Sampah Ini Lalu Kita Geser Kek Kiri Set Nah Tapi Ini Belum Pas Ini Pastinya Coba Kita Setel Oke Langkah Yayasur Langkah 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 Pertama Langsung Kita Rekam Lagi Nah Ini Udah Udah Pas Audio Yang Dari Video Kamera Ini Audionya Kita Bisukan Aja Kita Klik File Kita Klik Gambar Pensil Ini Di Kiri Atas Nomor 2 Pilih Volume Nah Volumenya Kita Turunkan Terus Oke Langkah 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 Pertama Langsung Kita Rekam escreve Terus Terus Kembali Jadi tinggal kita simpan file ini di file manager hp kita di galeri ya Untuk selanjutnya kita upload ke youtube Itu di sebelah kanan atas itu ada gambar Inilah pokoknya paling ujung pojok kanan itu Nah ini simpan video Terus simpan ke galeri atau kartu SD yang sebelah kiri paling kiri ini Nah kita pilih yang full HD Tapi ya terserah teman-teman aja Kalau saya biasanya pakai full HD Terus klik buat Nah udah ini tinggal tunggu aja Kalau udah jadi nanti tinggal di upload ke youtube Nah sekian teman-teman semua Semoga bermanfaat Yuk moga moga bermanfaat